Pemirsa Gubernur Jambi Al-Hari Sabtu pagi menghadiri acara wisuda Santri Angkatan ke-8 Pondok Pesantren Tafizil Quran Lebay Yassin di Desa Titian Teras, Kecamatan Patang Masumai, Merangen. Gubernur Jambi Al-Hari Sabtu 4 Maret 2023 mengatakan sangat bangga dan bersyukur bisa hadir melihat langsung semua Santri Angkatan ke-8 Pondok Pesantren Tafizil Quran Lebay Yassin yang telah resmi diwisuda dan hatam dalam mengelawalkan Al-Quran dengan baik. Gubernur Al-Hari menyatakan bahwa hari ini Cahaya Al-Quran telah kembali ke Kabupaten Merangin karena dimerangin banyak Santri-Santrinya yang berkualitas. Untuk itu Al-Hari mendorong bagi orang tua agar tak perlu ragu menyekolahkan putra-putrinya ke Tafiz Quran karena banyak manfaat yang akan diraih, khususnya Pondok Pesantren Tafizil Quran Lebay Yassin yang merupakan Pondok Pesantren Terbesar dan Nomor 1 di Provinsi Jambi saat ini. Maka ini saya pastikan bahwa ini Pondok Pesantren Tafizil Quran Terbesar di Provinsi Jambi Artinya adalah bahwa Cahaya Al-Quran itu kembali kemerangin pada hari ini karena dimerangin terbanyak Santri-Santrinya. Ya oleh karena itu harapan saya, mari, bagi sekalian tidak usah ragu-ragu kita sekolah tanah kita di Pondok Pesantren Tafizil Quran banyak manfaat yang bisa kita raih. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan